Rombongan Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi dalam sidaknya kembali mengalami kekecewaan karena pimpinan proyek dan konsultan tidak berada di lokasi. Bahkan para pekerja pun tidak nampak dan diperparah dengan tidak adanya papan proyek di lokasi tersebut. Kekecewaan Komisi 2 semakin memuncak, tatkala rombongan menggunakan tangga eksisting khusus disabilitas yang pengerjaannya terkesan asal-asalan, bahkan sangat membahayakan pasalnya letak dan posisi tangga yang sangat curam. Komisi 2 mengungkapkan bahwa pihaknya sama sekali tidak memperoleh informasi apapun dan hal ini sangat disayangkan sehingga Komisi 2 merasa pesimis pengerjaan proyek ini akan selesai tepat waktu. Dalam waktu dekat, Komisi 2 akan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses pembangunan gedung Pandu Gempita tersebut mengingat keberadaan gedung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Sukabumi Mohamad Satiri melaporkan.